Pemirsa Dinas Pendidikan Kota Bandung Seperti yang direncanakan oleh pemerintah pusat yang akan melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, Dinas Pendidikan Kota Bandung akan merubah proses penilaian akhir sekolah dan segala macam kegiatan di bulan Desember dipindahkan ke bulan Januari. Hal tersebut diungkapkan oleh kasih kurikulum di Stik Kota Bandung, Jajang Hernawan, nantinya libur hanya pada tanggal merah yaitu tanggal 25 Desember dan tanggal 1 Januari saja. Sementara libur semester dialihkan ke Januari setelah level turun, namun hal tersebut masih akan dibahas. Libur akhir semester pada akhir tahun akan dimanfaatkan untuk siswa belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pihaknya pun menyerahkan kepada kondisi masing-masing sekolah, mengambil PTM atau total menggunakan PJJ. Artinya sesuai, artinya dalam arti tidak diliburkan, masalah nanti sekolah atau tidak sesuai dengan level kewaspadaan. Artinya mungkin PJJ, tapi tidak libur ya, tidak libur. Kwaspadaan di tiap jabatan atau imun? Kita kalau lihat level berhubung ya, kalau levelnya sudah statusnya disamakan untuk seluruh nasional atau Kota Bandung, ya kita punya seluruh batu. Itu, kita kan level kewaspadaan akan mengikuti sesuai dengan umat-umat itu ya, kita akan mengikuti. Kalau level kewaspadaan, kalau memang masih harus PJJ, ya kita harus berjaya semuanya. Bahkan termasukkan pembagian rapat pun sedang masuk di situ, dialihkan ke bulan Januari, kita ikuti. Sejauh ini data yang telah masuk untuk mengajukan menggelar PTM pada gelombang ketiga, terdapat 778 sekolah. Pihaknya kini sedang melakukan verifikasi dan melaporkan ke Satgas COVID-19 Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV